Hai mam, hai semua, kembali lagi di channel aku Apa kabar nih mam, semoga kita itu sehat selalu ya mam, dimanapun kita berada Yang lagi sakit, semoga cepat diberi kesembuhan Yang lagi sedih, semoga cepat ada kabar baik Dan yang lagi bahagia, jangan lupa bersyukur Share kegiatan hari ini, hari ini tuh aku mau share kegiatan aku waktu jam berapa ya mam Jam 12-an ini ya mam, ini tuh aku lagi bikinin Emi gitu buat suami aku, soalnya kemarin malam atau sekitar jam berapa ya Jam 8-an, eh jam 9-an kayaknya ya mam Itu udah aku tinggal tidur aja itu suami aku Terus waktu aku tidur, dia itu kayak bangun-bangunin aku Minta bikinin Emi, cuma karena aku itu ngantuk banget Jadi yaudah aku itu terusin aja tidurnya Terus akhirnya waktu aku bangun sekitar jam 12-an gitu ya mam Akhirnya suami aku tuh kan udah tidur Nah aku itu bangunin dia, aku itu tawarin buat bikin Emi Soalnya kan kemarinnya itu waktu jam 9-nya itu Nggak aku bikinin Emi gitu loh mam Jadi aku itu kasian, jadi yaudah aku itu bangunin Terus aku tawarin bikin Emi Dan karena dia itu lapar, jadi yaudah itu dia mau aja gitu aku bikin Emi Nah kenapa aku itu jam 9 udah tidur gitu ya mam Soalnya waktu habis isaan itu suami aku itu kayak ngajak Eh bukan suami sih, aku ngajak suami buat beli kayak roti goreng gitu ya mam Dan itu waktu beli roti gorengnya itu naik motor gitu loh mam Dan aku itu nggak bisa banget kalau misalnya kalau malem-malem itu kena angin gitu Itu pasti bikin aku itu ngantuk gitu Jadi setelah pulang beli roti gorengnya gitu ya mam Habis makan roti goreng gitu Dan aku itu habis sekitar berapa ya 4-5an roti goreng yang besar-besar itu loh mam Dan itu kan kayak udah kena angin Terus kayak perut aku juga udah kenyang banget Jadi yaudah itu aku tinggal tidur aja suami aku Nah ini karena aku itu nggak tegak ngelihat apa itu Tadinya itu kayak denger dia itu minta bikinin Emi Takutnya itu dia masih kayak lapar gitu ya mam Jadi yaudah waktu aku bangun sekitar jam 12-an Itu aku langsung bikinin Emi buat suami aku Nah itu udah aku kasihkan Emi-nya gitu ya mam Dan suami aku lagi makan Terus ini tuh aku lanjut mau panasin Ayam kecap gitu ya mam Soalnya tadi paginya itu aku masak ayam kecap Dan itu belum habis gitu loh mam Dan itu ayam kecapnya juga masih ada sekitar 4 potongan gitu Dan kalau misalnya mau dibuang itu kan sayang banget Jadi mau bazir gitu ya mam Jadi ini tuh mumpung aku bangun Jadi sekalian aku angetin gitu ya mam Biar nggak basi aja gitu sih ayam kecapnya Oh ya kalau misalnya aku itu kalau sekitar jam 7 atau jam 8-an Malam gitu udah tidur gitu ya mam Suami aku itu memang suka banget Kayak ngengguin aku gitu ya mam Soalnya dia itu nggak mau Kalau misalnya aku itu tidur duluan daripada dia gitu loh mam Tapi emang sih kadang-kadang lebih seringnya Aku itu kalau malam nggak bisa tidur gitu loh mam Cuma karena aku itu diajak keluar Dan pasti kalau misalnya aku itu diajak keluar itu pasti aku duluan gitu loh mam yang tidur Soalnya kan aku itu nggak bisa banget Kena apa itu angin malam gitu loh mam itu pasti bikin aku kayak ngantuk banget pokoknya Nah apalagi kalau misalnya keluarnya itu pakai motor gitu ya mam Soalnya kan kayak udah capek gitu karena duduknya nggak bisa kayak sandaran gitu ya mam Terus bakalan pasti kena angin itu pasti udah aku kalau keluarnya pakai motor Itu pulang-pulang itu pasti aku langsung tidur gitu loh mam Nggak lama gitu langsung tidur enak gitu nyenyak gitu ya mam Dan kalau misalnya aku itu udah tidur mau digangguin kayak apa itu tetep aja aku bakalan tidur gitu loh mam Dan kalau misalnya digangguin itu pasti kayak marah-marah gitu ke suami aku Ya salahnya sendiri gitu ya mam Ngapain istrinya tidur malah diganggu-ganggu Padahal kan istrinya itu juga kayak jarang tidur kalau malam gitu loh mam Jadi yaudah itu aku tinggal tidur aja dan karena kayak ngerasa kasihan Jadi yaudah itu jam 12 itu aku bangun langsung bikinin suami aku emi gitu ya mam Nah sebenarnya waktu digangguin suami waktu aku tidur gitu ya mam itu kayak agak greget Kayak agak jengkel gitu ya mam Tapi setelah udah nggak jengkel lagi gitu kayak kasihan gitu kayaknya suami aku Takutnya dia itu kayak nggak bisa tidur gitu karena laber Karena aku sendiri aja kalau misalnya laber itu pasti nggak bakalan bisa tidur gitu loh mam Nah karena suami aku itu kayak sering banget gangguin aku waktu tidur gitu ya mam Kadang-kadang aku itu juga bales ke perbuatannya dia gitu ya mam Dia itu kalau kadang tidur aku gangguin juga gitu ya mam Jadi yaudah bulat aja gitu ya mam Dia gangguin aku aku gangguin dia gitu mam Oh ya kembali lagi ke videonya ya mam Setelah aku bikinin emi terus aku juga udah angetin ayam kecap tadi ya mam Itu aku lanjut buat nyuci-nyuci piring gitu ya mam Soalnya itu ada cucian tadi itu juga ada cucian kayak cobek gitu ya mam Jadi sekalian itu aku cuci aja gitu Biar wastafelnya itu bersih gitu ya mam Waktu pagi nah biasanya kalau misalnya pergi pagi udah ngelihat cucian piring numpuk Itu jadi kayak kurang semangat gitu loh mam Jadi biar besok paginya itu lebih semangat Ini tuh aku beresin aja gitu ya mam Aku cuci sekalian gitu biar di wastafel ini itu bersih gitu loh mam Nggak ada cucian piring Nah lumayan banyak gitu ya mam ini cucian piringnya Tapi nggak apa-apa ini tuh aku nyuci-nya pelan-pelan juga Dan aku itu juga karena baru bangun tidur Jadi kayak nggak ngantuk gitu loh mam Jadi yaudah itu aku cuci semua gitu ya mam Dan itu juga ada kayak wajan yang tadi bekas aku manasin ayam kecap gitu ya mam Oh iya buat teman-teman jangan pernah bosan buat ngelihat video aku Dan kali ini itu videonya juga agak beda gitu ya mam Di tengah malam tapi ya nggak jauh-jauh sih Hari ini tuh kan aku juga kayak masak terus kayak beres-beres Bukan beres-beres sih kayak nyuci piring gitu ya mam Pokoknya jangan pernah bosan buat nontonin video aku Nah soalnya kan ini tuh bener-bener yang aku share itu tentang kegiatan aku Nah aku sendiri itu kan kegiatannya sebagai ibu rumah tangga Jadi kegiatan ibu rumah tangga itu ya nggak jauh-jauh sih Dari kayak beres-beres rumah terus kayak masak gitu ya mam Dan paling-paling kalau keluar itu juga diajak suami aku gitu ya mam Oke kembali lagi ke videonya ya mam Ini tuh aku udah selesai ngembalikan piring-piringnya itu ke tempatnya gitu ya mam Terus ini tuh aku lagi kayak ngambil air putih gitu ya mam Soalnya habis ini tuh aku mau bikin susu gitu ya mam Karena tadi pagi tadi pagi tadi malam itu aku belum sempet bikin susu Soalnya kan udah keduluan ngantuk gitu ya mam Jadi ya udah ini tuh sekalian aku mau bikin susu ya mam Dan suami aku itu juga udah selesai makannya Terus dia itu sekarang langsung lanjut tidur lagi gitu ya mam Sebenernya dia itu besok itu libur gitu Cuma karena udah malam dan dia itu belum tidur Tadi itu tidur karena lapar dan itu kayak nggak nyenyak banget gitu Akhirnya sekarang itu udah kenyang dia itu bisa tidur gitu ya mam Dan ini tuh aku juga masih bikin susu gitu ya mam Kayaknya aku nggak langsung tidur gitu Soalnya kan aku itu habis bangun tidur Jadi nggak ngantuk gitu loh mam Tapi untuk biasanya kan kalau malam gini aku nggak bisa tidur Itu aku kan daping gitu ya mam Tapi untuk hari ini tuh aku nggak daping dulu gitu Habis bikin susu ini itu paling aku mau tiduran aja gitu ya mam Di dapur ya wah Di kamar gitu loh mam Masa iya ada orang tiduran di dapur Maaf ya mam Nah ini dia setelah aku itu minum Terus lanjut aku langsung apa itu Cuci aja gitu gelasnya Biar nggak ada cucian piring atau gelas gitu ya mam Terus sampai sini aja video dari aku ya mam See you on next video Bye-bye